selamat pagi teman-teman salam sehat semuanya ketemu lagi di acara PSBB Polanka atau Polanka Sharing dan Belajar Bareng episode kedua bersama saya Yudi Yahya dari tim penerimaan mahasiswa baru Politeknik Unggulan Kalimantan tahun 2020 yang akan jadi moderator di sesi kali ini kegiatan PSBB ini merupakan agenda rutin Politeknik Unggulan Kalimantan selama masa pandemi dan penerapan PSBB dari pemerintah kota Banjarmasin juga diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa sebagai wadah silaturahmi dengan sivitas akademika dan alumni Politeknik Unggulan Kalimantan dan menyebarluaskan informasi tentang Politeknik Unggulan Kalimantan di masyarakat umum jadi selama satu jam ke depan kita akan sharing sama-sama tentang Polanka nah teman-teman juga bisa nanya ya kita bisa komunikasi dengan bertanya di kolom komentar nanti pertanyaannya kita akan tanggapi bersama-sama bersama narasumber kita sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung ini dari saya lihat ada dari sivitas akademika Politeknik Unggulan Kalimantan ada dari alumni halo semuanya nah tadi untuk kegiatan kita ini kan sebenarnya ada itu ya ada temanya ya nah untuk tema yang tema episode 2 ini TLM penting untuk masa depan nah apa itu TLM nah nanti kita bahas bersama narasumber kita jadi narasumber kita ini adalah ketua program studi D3 teknologi laboratorium medis atau analis kesehatan Politeknik Unggulan Kalimantan Bapak Muhammad Iham Fahrihi SPD MSC beliau lahir di Kota Baru 7 Desember 1991 beliau adalah alumnus program studi pendidikan biologi Universitas Lambung Mangkurat alumnus program studi magister biologi Universitas Gajah Mada dan sekarang selain sebagai dosen program studi D3 analis kesehatan Politeknik Unggulan Kalimantan beliau juga aktif sebagai tutor di Universitas Terbuka Banjarmasin sambil menunggu ya kita coba calling oke oke halo Pak Ilham halo suaranya Pak ya mungkin bisa di saya di invite balik Pak ya saya diundang lagi sudah terdengar ya terima kasih Pak ya apa kabar Alhamdulillah sehat jadi hari ini hari terakhir ya untuk puasa Ramadan saya ucapkan minal ayin walafayin mohon maaf lahir dan bantin untuk semuanya bagi seluruh sipitas akademika Politeknik Unggulan Kalimantan ataupun teman-teman yang sudah menonton di channel ini kami ucapkan terima kasih gitu ya nah nah Kemudian Oh sepakat Pak Siap nanti Saya coba untuk sharing informasi Kemudian berbagi Apa namanya Informasi tentang program studi Teknologi laboratorium medis Politeni unggulan Kalimantan Oke siap Nah mungkin Pertanya Secara umum Belum tentu Masyarakat 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 Seperti itu Oke mungkin Untuk Polangka sendiri ya mungkin Sudah disampaikan oleh Kemarin oleh Wakil Direktur 3 Bidang kemasuan Pak Judy Bonosari ya Melalui episode 1 Di sharing Official Polangka Polangka ini adalah Kampus Diploma 3 Atau sekolah vokasi Yang bergerak di bidang kesehatan Yang berdiri Dari tahun 2014 Kalau tidak salah Kemudian mulai melakukan Penyelenggaran pendidikan Pada tahun 2015 Sampai sekarang Jadi sudah lebih dari 6 tahun Berjalan Dan untuk Polangka sendiri itu Memiliki 5 bidang Atau 5 Kampus di unggulan Yang merupakan Pilar penting Atau poin penting Yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Khususnya di bidang kesehatan Dari Parmasi Kemudian dari Analis kesehatan Atau teknologi laboratorium medis Yang ketiga Ada Fisioterapi Kemudian ada Perekam medis Dan informasi kesehatan Dan yang terakhir Ada teknik elektromedik Nah seperti itu Dan Alhamdulillah Dalam Perkembangannya Kita sudah meluluskan Dua angkatan Yakni pada Angkatan 2017 2018 Dan 2018 2019 Nah ini Tahun ketiga Kita rencananya akan Meluluskan kembali Mahasiswa-mahasiswa Yang sudah Di semester 6 Jadi mahasiswa Semester 6 Saat ini Sedang menggarap Karya tulis ilmiah Untuk Atau sebagai tugas Akhir mereka Begitu Nah mungkin Untuk pengenalan Program studi Pak ya Ya Boleh Boleh sambil Saya sharing Apa sih Sebenarnya Teknologi laboratorium medis Atau ahli Teknologi laboratorium medis Nah Penyebutan sebagai Ahli Teknologi laboratorium medis Ini terdapat Pada keputusan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370 Garis miring Menkes Garis miring SK Garis miring 3 Garis miring Tahun 2007 Tentang standar Profesi Ahli teknologi Laboratorium medis Dimana Definisinya adalah Seseorang Tenaga Kesehatan Atau Ilmuwan Yang memiliki Keterampilan tinggi Yang melaksanakan Jadi pelaksanaannya itu Untuk Mengukur Menguji Kemudian menetapkan Suatu Diagnosa Suatu penyakit Terhadap Pasien Dengan memampatkan Sumber daya Nah disini Apa yang diuji Adalah Sample Kemudian Berupa Cairan Yang berasal dari manusia Ataupun Yang bukan dari manusia Misalnya Bahan kimia Seperti itu Dan Ya bentuknya Oh Oh Ayo Kalau 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 Sebenarnya Sebenarnya Di Banjarmasi Dan Berapa Beraksi Bahkan Selatan Bahkan Dan 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 Tadi Tala 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 Bagaimana 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 Program Studi D3 Analis Kesehatan Oke Baik Jadi Pertanyaannya Gambaran Gambaran Mengenai Program Studi D3 TLM Polanka Itu sendiri Karena Namanya pun Diploma Tiga Jadi Ini adalah Sekolah Vokasi Dimana 60% Itu Lebih Dipokuskan Kepada Praktik 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 Laboratorium Untuk Mengasah Kompetensi Kompetensi Mahasiswa Analis Kesehatan Atau Teknologi Laboratorium Medis Dan 40% Adalah Teori Kompetensi Kompetensi Yang Dicapai Itu Ada Tujuh Kompetensi Yang Perlu Dicapai Yakni Hematologi Atau Yang Berhubungan Dengan Darah Kemudian Ada Bakterologi Jadi Pengujian Bakteri Kemudian Ada Lagi Parasitologi Kemudian Ada Lagi Toksikologi Yang Berhubungan Dengan Lingkungan Kemudian Pencemaran Dan Lain-lain Kemudian Ada Kimia Klinik Jadi Ini Untuk Pengujian Urinalisa Dan Cairan Tubuh Pada Pasien Kemudian Ada Lagi Imunoserologi Nah Ini Untuk Mengetahui Atau Mempelajari Tentang Antibodi Atau Mekanisme Kerja Antibodi Tubuh Pada Pasien Dan Yang Terakhir Adalah Sitohistoteknologi Sitohistoteknologi Ini Sendiri Merupakan Gabungan Dari Sitologi Dan Histologi Atau Ilmu Yang Mempelajari Tentang Jaringan Tubuh Termasuk Potensi-potensinya Untuk Berkembang Di Dunia Entrepreneurship Nah Disini Lulusan ATLM Sendiri Itu Tidak Hanya Tersebar Di Laboratorium Saja Tetapi Di Berbagai Instansi Kesehatan Yang Pastinya Kalau ada Laboratorium Itu Analis Bisa Masuk Contohnya Saja Pertama Rumah Sakit Nah Rumah Sakit Itu Pasti Menggunakan Alat-alat Yang Canggih Nah Seperti Definisinya Tadi Memanfaatkan Sumber Daya Kemudian Di Ruang Lingkup Puskesmas Kemudian Ada Lagi Di Ruang Lingkup Klinik Baik Itu Klinik Swasta Maupun Negeri Selain Itu Bisa Juga Bekerja Di Bipom Contohnya Balai Pengawasan Makanan Dan Obat Kemudian Ada Lagi Sebagai Peneliti Di Laboratorium Forensik Ataupun Kepolisian Biasanya Ini Berhubungan Dengan Mengenali Identitas Pasien Ataupun Korban Ataupun Victim Dan Lain-lain Jadi Ramli Sudah Sudah Nah Apa Dari Dari Pegiat Pegiat Itu Berkaitan Dengan Apa Nampu Dengan Semang Tadi Juga Sampai Kerja Saja Yang Bisa Dapat Soleh 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 Betul Betul Sekali Kegiatan Belajar Sendiri Jadi Untuk Kegiatan Belajar Sendiri Dari Program Studi Di Diploma Tiga Teknologi Laboratorium Medis Atau Anas Kesehatan Politeknik Unggulan Kalimantan Itu Lebih Berfokus Kepada Pencapaian Kompetensi Melalui Praktik Kesehatan Yang Mana Kita Arahkan Untuk Mahasiswa Lebih Aktif Melakukan Kegiatan Praktik Di Luar Kampus Jadi Sesuai Dengan SKS Kemudian Ada juga Mata Kuliah Yang Mengharuskan Mahasiswa Itu Bukan Belajar Di Kampus Tapi Harus Terjun Ke Lapangan Misalnya Ada Praktik Belajar Lapangan Satu Itu Mereka Wajib Untuk Praktik Di Rumah Sakit Ataupun Di Instansi Kesehatan Supaya Apa Supaya Mereka Mendapatkan Pengalaman Sebelumnya Pada Saat Mereka Kuliah Dan ketika Mereka Terjun Ke lapangan Mereka Sudah Siap Inilah Tujuan 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 Lulusan Fokasi Mereka Siap Bekerja Menjadi Seorang Teknisi Yang Sangat Kompeten Di bidangnya Kemudian Lanjut Nanti Ke Praktik Belajar 2 Mereka Akan Bekerja Di Lahan Praktik Yang Sifatnya Non Kesehatan Non Kesehatan Seperti Balai Pengawasan Obat Atau Makanan Kemudian Laboratum K3 Kemudian Ada Juga PDAM Tujuannya Untuk Mengenalkan Kepada Mereka Bahwa Lapangan Pekerjaan Itu Tidak Terfokus Di Instansi Kesehatan Meskipun Lulusannya Itu Adalah Jurusan Kesehatan Tetapi Peluang Peluang Kerja Itu Sangat Mungkin Di Luar Dari Instansi Kesehatan Dan Yang Terakhir Ada Praktik Kerja Lapangan Dimana Itu Ditargetkan Kepada Mahasiswa Mahasiswa Yang Menginjak Semester Lima Mereka Akan Melaksanakan Praktik Di Luar Wilayah Kalimantan Tujuannya Untuk Apa Supaya Konsep Katak Dalam Tempurung Artinya Ilmunya Itu Berkembang Agar Tidak Ada Konsep Katak Dalam Tempurung Ilmunya Cuma Itu Itu Saja Di Lokasi Itu Itu Saja Itu Akan Sangat Kurang Sehingga Kami Akan Berikan Pengalaman Tersebut Melalui Praktik Di Luar Wilayah Kalimantan Oke Jadi Tidak 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 Belajar Tentang Sehatannya Tapi Tidak Belajar Tentang Sehat Tidak 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 Ada Hukuman Hidup Ada KM Ya Seperti Selanjutnya Selanjutnya Ini Pertanyaan Apakah Tidak 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 Contoh Contohnya Seperti Untuk Praktik Sendiri Jadi Target SKS Yang Dicapai Oleh Mahasiswa Analis Kesehatan Atau Teknologi Laborat Medik Itu Berjumlah 108 SKS Dari Semester 1 Sampai Semester 6 Dimana Setiap Semester Itu Ada Praktik Praktik Pasti Di Laboratorium Kemudian Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Yang Dimiliki Oleh Politeknik Unggulan Kalimantan Yang Mendukung 7 Kompetensi Nah Praktiknya Sendiri Itu Bersifat Student Center Learning Jadi Memberikan Akses Praktiknya Jadi Tapi Diminta Berkembang Secara Sendirinya Artinya Teori-teori Yang muncul Ataupun Hasil-hasil Yang muncul Itu Tidak Melulu Harus Sesuai Dengan Misalnya Modul Yang Kita Siapkan Kemungkinan Di Lapangan Kerja Hasil-hasil Itu Bisa Bermacam-macam Karena Pasien Itu Kondisinya Bermacam-macam Kondisinya Juga Kita Tidak Bisa Memprediksi Tapi Berdasarkan Data Nanti Bisa Kita Analisis Apakah Ada Suatu Kejanggalan Atau Faktor-faktor Yang mempengaruhi Hal tersebut Nah Kemudian Ada Diskusi Kemudian Mungkin Saya Menyikapi Juga Adanya Sisi Positif Dari Pandemi Yang terjadi Pada saat Ini Baik Dalam Proses Pembelajaran Sendiri Itu Lebih Menekankan Kepada Tenaga Pengajar Yakni Dosen Dan Juga Mahasiswa Untuk Lebih Kreatif Kreatif Dalam Hal Apa Dalam Teknologi Mereka Bisa Memanfaatkan Segala Macam Media Untuk Belajar Nah Disini Kita Belajar Artinya Apa Dosen Dosen Di Politeknik Unggulan Kalimantan Itu Siap Untuk Berkembang Siap Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Siap Untuk Memberikan Performa Terbaiknya Kepada Mahasiswa Untuk Mencapai Kompetensinya Nah Kemudian Informasi Lainnya Untuk Tim Tenaga Pengajar Di Teknologi Laboratum Medik Itu Kisaran Usianya Seperti Saya Bahkan Ada Yang Lebih Mudah Tetapi Sudah Memiliki Kompetensi Yang Mempuni Jadi Tidak Perlu Khawatir Jika Ada Calon Mahasiswa Ataupun Mahasiswa Yang Belajar Di Kampus Kita Berpikir Ini Dosenya Terlalu Mudah Untuk Ajar Padahal Kami Pun Tetap Menjaga Standar Ataupun Kualitas Kompetensi Mahasiswa Jadi Kita Kita Sama Saling Belajar Nilai Lebihnya Adalah Kami Mau Berkembang Dengan Mahasiswa Juga Berkembang Sama Sama Berkembang Seperti Jadi Apa Sebelumnya Sebelumnya Saya Ini Apa Mau Ngecek Suara Saya Disini Pak Saya Seter Pak Saya Saya Ada Seter Iya Pak Terdengar Pak Walaupun Ada Seter Pak Pak Seter Atau Pak Tidak Pak Jadi Langsung Saya Open Saja Pak Ini Mungkin Jadi Ini Ada Bapak Ya Dari Saya Jelas Pak Atau Storing Pak Ya Dari Tempat Bapak Ya Mungkin Karena Jari Oke Kita Lanjut Aja Ya Baik Baik Kurikulum Seperti Cara Belajar Seperti Seperti Ini Sekarang Sekarang Seperti Meninggu Panas Panas Oke Jadi Peran ATLM Pak Ya Dalam Menghadapi Pandemi Ini Ataupun Sebelum Sebelumnya Sebelum Pandemi Ini Muncul Menurut Saya Itu Sangat Penting Dan Menjadi Komponen Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dari Tenaga Kesehatan Nah Mungkin Masyarakat Awam Berpikir Bahwa Yang Memberikan Diagnosa Kemudian Yang Mengerjakan Hasil Sample Yang Diberikan Kepada Instansi Kesehatan Dari Pasien Itu Adalah Dokter Tapi Nyatanya Dalam Proses Pengerjaannya Pengujian Pengukuran Itu Semuanya Dilakukan Oleh Teknologi Laboratorium Medis Jadi Dokter Memang Melakukan Kontakt fisik Secara Langsung Perawat Memang Melakukan Kontak Fisik Secara Langsung Terhadap Pasien Tetapi Untuk Pengujian Sample Itu Sendiri Pasti Diberikan Kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medis Dan Itu Sample Akan Dibawa Ke Laboratorium Kemudian Hasilnya Akan Keluar Dan Dokter Yang Akan Memberikan Atau Menyampaikan Kepada Pasien Tentunya Di Masa Pandemi Ini Seorang ATLM Itu Menjadi Pilar Yang Sangat Penting Karena Apa Karena Dari Hasil Pemeriksaan Yang Mereka Lakukan Bisa Ditentukan Atau Bisa Diketahui Apakah Seseorang Itu Positif Atau Tidak Terhadap COVID-19 Atau Coronavirus Nah Mungkin Dengan Adanya Apa Namanya Pandemi Ini Jadi Orang Orang Mungkin Lebih Mengenal Tentang Profesi Yang Dulunya Dibilang Profesi Tekasut Mata Karena Apa Karena Kerjanya Itu Di Laboratorium Mindset Di Laboratorium Kemudian Tidak Bersentuhan Dengan Orang Lain Tidak Saling Mengenal Kemudian Hanya Menerima Spesimen Ataupun Sample Diperiksa Hasilnya Keluar Diberikan Kepada Dokter Nah Sekarang Framingnya Adalah Ahli Tenaga Laboratorium Medis Itu Yang Hampir Semuanya Yang Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pasien COVID-19 Jadi Yang Melakukan Rapid Test Kemudian Melakukan Swap Itu Adalah Ahli Tenaga Laboratorium Laboratorium Medis Poin-poin Positifnya Lagi Apa Maksudnya Positif ini Dampak Baik Dari Pandemi Ini Tingkat Pemeriksaan Ataupun Masyarakat Yang Mau Mawas Diri Untuk Untuk Memeriksakan Dirinya Apakah Memiliki Penyakit Atau Tidak Itu Menjadi Lebih Tinggi Artinya Apa Pekerjaan Ini Atau Profesi Ini Diakui Profesi Ini Sangat Penting Dan Sangat Diperlukan Oleh Masyarakat Dengan Tingkat Pemeriksaan Yang Baik Jadi Jadi Berbeda Dengan Do Dengan Do Jadi Menarjakan Di Erap Erap Orang Mulai Mengenai Siapa Itu Ya Betul Betul Pak Mungkin Ada Juga Pandangan Seperti Ini Ketika Apakah Saya Harus Menjadi Seorang ATLM Saya Bilang Iya Kenapa Karena Ketika Ya Itulah Suatu Pekerjaan Dikan Diberikan Hak Dan Kewajiban Nah Ketika Kewajiban Seseorang ATLM Ini Dilaksanakan Maka Maka Mereka Telah Memberikan Sumbangsi Mereka Telah Memberikan Pelayanan Yang Baik Kepada Masyarakat Mereka Telah Berjasa Nah Itu pun Yang Dilakukan Oleh Dokter Kemudian Perawat Kemudian Ada juga Tenaga Gizi Teknik Elektromedik Berkamedis Dan Informasi Kesehatan Seluruh Profesi Itu Ada Hak Dan Kewajiban Dan Menurut Saya Tidak Salah Dan Sangat Tinggi Prospek Ketika Bekerja Di Teknologi Laboratorium Medis Oke Jadi Bisa Saya Tangkap TLM Itu Selain Laboratorium Itu Bisa Memberikan Pasik Pada Masyarakat Kecil Sedikit Kondisi Kesehatan Atau Bagaimana Cara Menghindari Atau Mencegah Suatunya Betul Betul Sekali Betul Nah Kemudian Tadi Tadi Ketika 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 Betul Nah Tadi Profesif Ketika 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 Bagaimana Oke Bagus Pertanyaan ya Pak Jadi Nah Ini adalah Kelebihan Dari Sekolah Vokasi Atau Diploma Tiga Dimana Mereka Harus Lulus Kompetensi Kompetensi Yang Nantinya Menjadi Syarat Untuk Mendapatkan Surat Ijin STR Surat Tanda Registrasi Nah Surat Tanda Registrasi Ini Bisa Dipakai Bagi Mereka Untuk Bekerja Di Laboratorium Karena Tidak Semua Profesi Ataupun Biologi Misalnya Mereka Tidak Memiliki STR Nah Mereka Tidak Bisa Bekerja Di Laboratorium Kesehatan STR Ini Sendiri Didapatkan Melalui Uji Kompetensi Nah Uji Kompetensi Sendiri Untuk Program Studi Di Diploma 3 TLM Polanka Di Periode Kemarin Itu Rata-rata 80% Lulus Dengan Atau Lulus Kompetensi Artinya Mereka Sudah Melewati Kahlian Kemudian Sudah Mempuni Dan juga Siap Untuk Bekerja Nantinya Ketika Mereka Memiliki Sertifikat Kompetensi Ini Bisa Diajukan Untuk Mendapatkan Surat Tanda Registrasi Dan Apa Namanya Keaktifan Mereka Di Organisasi Profesi Nah Profesinya Sendiri Ini Adalah Patelki Namanya Persatuan Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Oke Jadi TLM Itu Sudah Memang Ada Nah Saya Ada Juga TLM Polangka Ini Untuk Persatuan Kalimantan Persentasenya Tulusan Tulusan Oke Untuk Lulusannya Sendiri Pak Jadi Lulusan Dari TLM Ini Sudah Tersebar Di Beberapa Wilayah Kalimantan Ada Kalimantan Selatan Barat Timur Bahkan Ada Yang Bekerja Di Sulawesi Jadi Kelebihan Dari Program Sudi Diploma Tiga Kami Ini Kami Menerima Calon Mahasiswa Yang Mungkin Kalau Bahasanya Umurnya Itu Udah Di atas Tiga puluh Kemudian Sudah Bekerja Sebelumnya Tetapi Pekerjaan Atau Tempat Dia Bekerja Menuntut Untuk Minimal Memiliki Ijazah D3 Sementara Pada saat Itu Mungkin Dia Seorang Lulusan SMK Analis Kesehatan Nah Disini Politeknik Unggulan Kalimantan Memberikan Peluang Bagi Calon Mahasiswa Baru Yang Ingin Menempuh Ilmu Atau Belajar Lagi Meskipun Sudah Lewat Pada Usia Usia Pendidikan Yang Rata-rata Misalnya Umur 19 Kemungkinan Atau Umur 18 Setelah Lulus SMA Langsung Melanjutkan Pendidikan Tetapi Mungkin Karena Ada Kendala Ataupun Misalnya Langsung Bekerja Sambil Bekerja Pun Bisa Kuliah Di Tempat Kami Artinya Jadwal Yang Kami Susun Itu Kami Sesuaikan Dengan Kebutuhan Dari Mahasiswa Yang Bersangkutan Untuk Perkuliahan Sendiri Memang Sifatnya Regular Jadi Setiap Hari Atau Weekdays Itu Ada Perkuliahan Tetapi Bisa Kami Aturkan Kepada Mahasiswa Mahasiswa Yang khusus Tadi Yang mungkin Sambil Bekerja Kemudian Sambil Juga Kuliah Nah Inilah Kelebihan Dari program Studi Kami Untuk Alumni Alumnik Alumnik Kami Berasal Dari Berbagai Wilayah Di Kalimantan Selatan Ataupun Kalimantan Tengah Nah Ketika Mereka Kembali Ke Daerahnya Mereka Sudah Mengantongi Surat Tanda Registrasi Dan Siap Bekerja Maka Penyerapan Tenaga Kesehatan TLM Dari Politenik Unggulan Kalimantan Sangat Cepat Selain Pelaksanaan Peluang Peluang Luas Dengan Orang-orang Yang sudah Bekerjaan Memerlukan Politik Kita Sangat Terbuka Betul Betul Sekali Jadi Dan Terbuka Juga Misalnya Saya Tertarik Seorang Atau Mada Masih Masih Untuk Menang Apakah Untuk Menjadi Seorang TLM Syarat Khusus Pak Ya Untuk Menjadi Seorang TLM Atau Menjadi Mahasiswa TLM Sebenarnya Tidak ada Syarat Khusus Tetapi Mungkin Ketentuannya Ketentuan Khusus Karena Kondisi Masing-masing Orang Berbeda Yang Pasti Sehat Jasmani Dan Rohani Satu Yang Kedua Tidak Buta Warna Nah Itu Adalah Dasar Penting Yang Kami Tidak Bisa Utak Atik Atau Tidak Bisa Ubah Karena Pemeriksaan ATLM Ini Sangat Tergantung Pada Mata Mata Seseorang Dimana Setiap Harinya Seorang ATLM Ini Akan Berkutat Dengan Mikroskop Kemudian Akan Melihat Spesimen Kemudian Akan Mengukur Dan Menetapkan Diagnosa Ketika Seseorang Ini Sifatnya Buta Warna Atau Buta Warna Parsil Maka Takutnya Akan Terjadi Kesalahan Diagnosa Nah Itulah Ketentuan Yang Khusus Ya Mau Dia Perempuan Atau Laki-laki Itu Tidak Menjadi Kendala Bahkan Jika Anda Seorang Laki-laki Kemudian Anda Tertarik Di Bidang ATLM Ini Peluangnya Sangat Besar Karena Banyak Sekali Lapangan Pekerjaan Itu Bukan Hanya Mencari Yang Wanita Tetapi Juga Pria Jadi Pria Itu Juga Dianggap Lebih Kuat Kemudian Cekatan Tetapi Apa Namanya Wanita Pun Yang Bekerja Di Laboratorium Itu Juga Rajin Kemudian Ulet Dan Teliti Pastinya Nah Itu Oke Jadi Yang paling Yang paling Yang paling Tidak 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 Mungkin kita Langsung Kesehat Boleh Pak Silahkan Saya Bajakan Juju Underskot Apakah Apakah Bagaimana Itu Apakah Prodian Berusaha Berusaha Kedepannya Terus Oh Iya Jadi Seperti Yang saya Bilang Prospeknya Itu Sangat Luas Bahkan Seorang Lulusan ATLM Itu Bisa Berwirausaha Atau Menjadi Seorang Entrepreneurship Dimana Mereka Bisa Menjual Alat-alat Kesehatan Dan Ini Tidak Satu Dua Orang Yang Sudah Berhasil Atau Mereka Juga Bisa Membuka Suatu Klinik Klinik Kesehatan Untuk Diagnostik Penyakit Ya Jadi Salah Satunya Relasi Yang Kami Sambangi Di balik Papan Itu Beliau Telah Membuka Klinik Kesehatan Suasta Milik Beliau Sendiri Artinya Hanya Bermodalkan Dari Satu Mikroskop Dulunya Kemudian Semakin Berkembang Dan Memiliki Alat-alat Yang Canggih Alat-alat Yang Kisaran Harganya Bahkan 200-300 Juta Per Item Dan Itu Merupakan Investasi Jangka Panjang Dimana Ketika Kita Memiliki Alat Tersebut Kita Bisa Menggunakannya Secara Berulang-ulang Kita Yang Melakukan Diagnosa Kemudian Kita Yang Memberikan Hasil Kepada Pasien Tentunya Ada Dokter Di Sana Jadi Dampingannya Juga Dengan Dokter Otomatis Akan Menjadi Suatu Pendapatan Yang Sangat Besar Bagi Seorang ATLM Yang Berwira Usaha Bagaimana Pak Bisa Bekerja Oh Iya Jadi Ini berdasarkan Pengalaman Pak Ya Jadi Dosen Pengajar Di Politenik Unggulan Kalimantan Sendiri Selain Mengajar Di Kampus Atau Di Program Studi Tetapi Mereka Juga Aktif Berkecimpung Di Profesi Dan Sebagai Pegawai Tetap Di Rumah Sakit Ataupun Infansi Kesehatan Sehingga Misalnya Mereka Punya Sip Kerjanya Malam Untuk Pemeriksaan Di Rumah Sakit Pada Siang Hari Mereka Bisa Mengajar Pemeriksaan 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 Jadi Sangat Besar Pak Kemungkinan Bagi Seorang ATLM Bekerja Di Dua Tempat Sekaligus Karena Sifat Waktunya Yang Fleksibel Dan Bisa Diatur Berarti Bisa Sangat Bisa Saya Takap Wira 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 Betul Oke Ini saya Lagi Perselan Oke Oke Pertanyaan Dari Mahda Mahda Kalau bukan Jurusan Pak Untuk Jurusan Mungkin Mungkin IPS Contohnya Pak Oke Oke Jadi Jadi Untuk Jurusan Selain IPA Itu Sangat Boleh Mendaptar Di Program Studi D3 Teknologi Laborator Medis Politeknik Unggulan Kalimantan Nah Kami Punya Mahasiswa Yang Sekarang Sudah Berada Di Semester 6 Itu Berasal Dari Jurusan Tata 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 Busana Bahkan Kan Dia Belum Pernah Mendapatkan Ilmu Tentang IPA Sebelumnya Waktu di SMA Atau SMK Tetapi Kami Memberikan Peluang Bagi Calon Mahasiswa Baru Yang Ingin Belajar Lagi Karena Kami Mengajarkannya Dari Awal Dari Dasar Kemudian Praktiknya Pun Dari 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 Awal Sehingga Jangan Takut Jangan Ragu Dan Jangan Bimbang Jika Masuk Di Program Studi D3 Analis Kesehatan Atau Teknologi Laboratorium Medis Begitu Oke Ini Juga Ada Pertanyaan Dari Amal Kempal Memimpinkan Mahasiswanya Khusus Sudah Betul Jadi Sangat Mungkin Bagi Mahasiswanya Bisa Bekerja Sambil Kuliah Nah Ini Kondisi Khusus Yang Kami Berikan Privilege Atau Kelebihan Kepada Mahasiswa Yang Sambil Kerja Karena Mungkin Dia Sambil Apa Namanya Mendapatkan Penghasilan Untuk Dia Membayar Kuliah Sembari Dia Dituntut Untuk Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Di Tempat Kerjanya Maka Dari Politeknik Unggulan Kalimantan Hadir Untuk Mereka Yang Memiliki Kondisi Khusus Seperti Ini Baik Baik Nanti Apalagi Penaturan Untuk Betul Untuk Yang Butuhan Ini Ada Juga Pertanyaan Dari Khusus Izin Bertanya Apa Khusus 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 Baik Jadi Untuk Kelebihan Dari Program Studi D3 Analasi Kesehatan Teknologi Laboratorium Medik Ini Yang Pertama Adalah Kami Menghadirkan Tenaga Pengajar Yang Langsung Bekerja Yang Langsung Bekerja Di Instansi Kesehatan Contohnya Rumah Sakit Jadi Beliau Merupakan Pengajar Pengajar Yang Memang Sudah Memiliki Posisi Sebagai Kepala Laboratorium Contohnya Di Salah Satu Laboratorium Rumah Sakit Negeri Atau Pemerintah Provinsi Di Kalimantan Selatan Tujuannya Untuk Apa Agar Informasi Ataupun Ilmu Yang Diberikan Itu Langsung Dari Kepalanya Sehingga Kompetensi Mahasiswa Itu Menjadi Terjamin Dan Juga Mutu Lulusan Itu Apa Namanya Ya Mutu Lulusannya Sudah Pasti Terjamin Bersaing Bersaing Dan Unggul Tentunya Oke Untuk Daftar Ataupun Menjadi Mahasiswa TLM Di Politenik Unggulan Kalimantan Itu caranya Mudah Sekali Bagi Teman 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 Tinggal Sediain Kuota Internet Kemudian Kalian Akses Buka Browser Kemudian Klik PMB . Polanka . . . . . . . Nah Itu adalah Tahap Awal Bagi Kalian Yang Pengen Tahu Banget Tentang Profil Kampus Kami Kemudian Untuk Daftar Menjadi Mahasiswa Baru Di Politenik Unggulan Kalimantan Nah Disitu Nanti Akan Diarahkan Kalian Bisa Memilih Jurusan Yang Kalian Inginkan Disini Saya Membuka Saya Memberikan Informasi Mengenai TLM Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Prodi Prodi Lain Juga Semuanya Unggul Artinya Pilihlah Program Studi Yang Berdasarkan Hati Kalian Inginkan Bukan Berdasarkan Kalian Mengikut Teman Nah Nah Ini Adalah Langkah Awal Bagi Kalian Yang Harus Kalian Lakukan Adalah Kalian Mau Dan Komit Ketika Kalian Memilih TLM Maka Kalian Tekuni Dengan Baik Seperti Itu Ketika Masuk Kedalam Situs PMB.polanka.ac.id Kemudian Kalian Tinggal Isi Biodata Disana Dan Mengikuti Prosedur Selanjutnya Nah Prosedurnya Sendiri Itu Terdiri Atas Tes Ada Jalur Prestasi Dan Reguler Dimana Kalau prestasi Kalian Hanya Melampirkan Raport Nah Untuk Kelebihannya Sendiri Pada saat Pandemi Ini Segala sesuatunya Itu bisa dilakukan Dengan Di rumah Saja Tanpa Harus Ke kampus Kami Tanpa Harus Apa 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 Namanya Jauh Pergi Kalian Hanya Menggunakan Handphone Kalian Sudah Bisa Mendaftar Nah Untuk Jalur Prestasi Sendiri Kalian Hanya Perlu Melampirkan Rapot Seperti Itu Dan Nantinya Tesnya Ada Dua Ya Ada Tes tertulis Kemudian Ada Tes Kesehatan Nah Tes Kesehatan Ini Sendiri Karena Keadaan Pandemi Kalian Cukup Hanya Melampirkan Surat Keterangan Sehat Nah Surat Keterangan Sehat Pastinya Adalah Tidak Buta Warna Atau Tidak Buta Warna Parsial Itu Saja Nanti Akan Dilanjutkan Dengan Wawancara Wawancara Secara Personal Dengan Calon Masiswa Baru Kemudian Tim Pewawancara Dan Orang Tua Sehingga Ada Informasi Informasi Yang Kami Sampaikan Secara Jelas Dan Detil Untuk Mencapai Sebuah Kesepakatan Nah Disitulah Nantinya Setelah Dinyatakan Lulus Nah Maka Sudah Kami Terima Dan Kami Anggap Sebagai Calon Mahasiswa Baru Politenik Kalimantan Periode 2020 2021 Seperti itu Baik Baik Jadi Kita Tadi Untuk Mendapatkan Di Pd Pd Kemudian Tadi betul silahkan pak silahkan jadi sambil ngulik-ngulik tentang TLM ini boleh ditanyakan apapun yang berkenaan dengan TLM silahkan aluminya sudah bekerja di mana? oh iya untuk alumni ya mungkin saya sebutkan mohon maaf saya menyebutkan merek ya jadi ada yang sudah bekerja di rumah sakit Bayangkara contohnya kemudian yang bekerja di rumah sakit Tirta kemudian ada juga yang bekerja di Puskesmas Puskesmas itu ada di Tanjung kemudian ada yang bekerja di Politeknik Unggulan Kalimantan sendiri jadi kami menyerap tenaga laboran itu dari alumnus kami sehingga Politeknik Unggulan Kalimantan juga memberikan peluang bagi alumnus untuk berkarir menjadi seorang akademisi nah mungkin yang sebenarnya tidak bisa saya sebutkan ya karena banyak saya juga agak apa namanya karena sudah dua lulusan sehingga kurang lebih ada yang bekerja juga di PMI nah seingat saya kemudian di rumah sakit Ciputra juga ada ya jadi sangat banyak alumnus yang sudah bekerja jadi sudah-sudah mem kita tidak tidak kita tidak menguang Pak ya kita sudah sebutkan dengan dengan alumnus yang berjalan jadi instansi instansi bagaimana Pak kuotanya Pak ya untuk kuota jadi untuk kuota TLM sendiri untuk tahun ini kami membuka sekitar 50 orang atau 50 calon mahasiswa baru yang masuk ataupun nanti akan belajar di periode 2020-2021 seperti itu dan ini akan kami buka dari sampai mohon maaf ya sampai bulan September tahun 2020 jadi pembukanya itu dari awal tahun tadi kemudian sampai September ini oke terima kasih selanjutnya adalah dari sumber-sumber oke closing statement Pak ya dari saya ya mungkin dari informasi yang sudah saya yang sudah saya berikan satu hal kalimat yang saya dengar atau dari pimpinan saya waktu beliau menyampaikan tentang profil program studi analis kesehatan pada saat penerimaan mahasiswa baru adalah kampus terbaik itu bukan berasal mahasiswa terbaik itu bukan berasal dari kampus yang terbaik contohkanlah seperti saya misalnya saya lulusan UGM apakah saya merupakan mahasiswa terbaik tidak apakah UGM betul jadi mahasiswa terbaik adalah mahasiswa yang tahu potensinya tahu apa yang dia inginkan tahu apa yang dia ingin capai dalam apa namanya proses kehidupannya artinya dalam kuliah dia sudah bisa menentukan dimana dia ingin belajar kemudian nanti prospeknya kemana kemudian apa namanya lulusannya nanti dia mau jadi apa nah itulah contoh mahasiswa terbaik dan salah satu mahasiswa terbaik adalah mahasiswa yang kuliah di teknologi laboratorium medik politik unggulan Kalimantan nah seperti itu ya ya kasih Pak Yoko terima kasih sudah melonton ya saya terima kasih Pak kegiatan PSBB semoga kegiatan kita amin 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 dari PMB terima kasih kepada semoga seluruh kepada seluruh hal ini yang yang sudah berkabar pasif kemudian selamat hari Raya Idul Fit selamat Raya Idul Fit selamat Raya Idul Fit selamat Raya Idul Fit selamat sampai jumpa di selanjutnya tetap jaga kesehatan di rumah remaja wassalamualaikum wassalamualaikum terima kasih banyak Pak Raya Idul Fit Raya Idul Fit Raya Idul Fit